Hamas meradang usai pemimpinnya Ismail Haniyeh tewas terbunuh di Iran. Rabu 31 Juli 2024, diduga Israel menjadi dalang dalam pembunuhan Haniyeh. Pejabat senior Hamas, Mausa Abu Marsuk, tegas mengatakan pembunuhan Haniyeh merupakan tindakan pengacut. Pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Iran adalah tindakan pengacut yang tidak akan dibiarkan begitu saja. Ujarnya seperti yang ditayangkan TV Al-Aqsa yang dikelola Hamas dalam pernyataan terpisah. Pejabat Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan bahwa pembunuhan tersebut merupakan eskalasi besar yang tidak akan mencapai tujuannya. Rabu 31 Juli 2024, sebelumnya, mengutip Al-Arabiyah, Hamas telah memberikan konfirmasi pemimpin politiknya tewas dalam serangan Israel di Iran. Haniyeh kala itu memiliki agenda menghadiri pelantikan presiden baru Iran, Masud Pesekian. Saudara, pemimpin, Mujahid Ismail Haniyeh, pemimpin gerakan tersebut, tewas dalam serangan Sionis di markas besarnya di Teheran setelah dia berpartisipasi dalam pelantikan presiden baru Iran. Kata gerakan tersebut dalam sebuah pernyataan. Pengawal revolusi Iran juga mengumumkan kematian Hamir. Iran mengatakan kediaman Haniyeh di Teheran dihantam rudal dan Haniyeh dibunuh bersama dengan seorang pengawalnya. Kediaman Ismail Haniyeh, kepala kantor politik perlawanan Islam Hamas, diserang di Teheran. Dan akibat insiden ini, dia dan salah satu pengawalnya menjadi martir. Kata sebuah pernyataan dari Garda Revolusi Islam, dikutip dari situs berita Sepah Korps. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.